Pesat polisi berhasil membongkar sindikat pembuatan IKTP palsu di Surabaya. Tersangka hanya membutuhkan waktu 5 menit dalam membuat IKTP palsu dengan menggunakan seperangkat alat percetakan. Pemasuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP, Agung Wicaksono, 35 tahun, warga Ngasinan Gresik, serta Nana Subianto, 42 tahun. Warga Darmokali, Surabaya, ditangkap saat reskrim Polrestabes Surabaya, Minggo Siang. Dari dalam rumah Agung, polisi menemukan barang bukti dengan jumlah yang lebih besar. Dalam pemeriksaan diketahui peran keduanya terpisah. Tersangka Nana Subianto bertugas mencarikan pemasanan, sementara tersangka Agung Wicaksono berperan sebagai pembuat atau pemalsu KTP. Diduga jasa pemalsuan ini telah beraksi sejak satu tahun lebih, dan terbongkar setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat. Saat memalsukan KTP, tersangka hanya membutuhkan waktu 5 menit dengan menggunakan seperangkat alat percetakan. Satu KTP dibanderol 3 hingga 50 ribu rupiah. Polrestabes Surabaya telah berhasil mengungkap sindikat pemalsu KTP yang awalnya kita dapatkan dari informasi masyarakat, yang kemudian berkembang menjadi temuan di lapangan. Jadi yang kita temukan adalah sindikat yang bisa memalsu KTP yang digunakan untuk mengurus beberapa administrasi di pemerintahan. Ini gerak ini satu tahun setengah, kayak gini. Iya. Mas kalau fotonya itu foto asli orangnya? Enggak, ngapur Pak. Semua data itu ngapur semua. Oh, jadi sama? Iya, cuma buat itu. Enggak kenal ya, orang-orang ini? Ambil dari internet. Polisi sendiri hingga kini masih terus mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain dalam sindikat pemalsuan KTP ini. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. S. Yudha Prawira, MNC Media, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!